Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel Petani Minang mudah-mudahan kita semua dalam keadaan saat selalu dan murah rezekinya amin oke bro pada sore hari ini kita ketemu lagi kita sudah lama tidak bikin video karena tidak sempat bro banyak kegiatan lain pada sore hari ini melon kita sudah besar seperti ini saja sudah besar ini usianya kurang lebih yaitu 40 hari yang mana kita tanam melon ini sebelumnya yaitu dari biji jadi ditanam biji kita hitung jadi sudah 40 hari usianya sekarang di bagi yang baru mengikuti video ini ini melon yang kita tanam yaitu melon leoni mhf1 dari bintang sia kita tidak promosi tapi kebetulan kita lagi tanam ini yang Alhamdulillah sampai detik ini melon kita masih aman ya bro masih segar masih bagus di sebelumnya sekilas info melon kita ini kita tanam di lahan bekas cabai di kemarin cabai disini kita cabut tanpa kita olah tanpa kita berikan perlakuan pupuk dasar ataupun apapun itu langsung kita tanam melonnya dari biji disana bekas layu Alhamdulillah sampai detik ini masih aman ya bro yang penting kita rutin melakukan pengocoran pencegahan dari penyakit layu bakteri ataupun layu bakterium seperti ampus dan juga persoil ditambah malaseh jadi rutin kita lakukan pengocoran itu minimal 10 hari sekali dan pengocoran melon kita ini yaitu seminggu sekali menggunakan pupuk Yara Milawiner Maka 32 SS dan juga Nitrabor oke populasi tanaman kita yaitu kurang lebih 400 batang kurang lebih bro mungkin tidak sampai karena ada beberapa tanaman yang tidak tumbuh seperti itu jadi pada sore hari ini kita akan memberikan tutorial ataupun cara kita seleksi buah melon disini seperti terlihat disini ada tiga bro lengket tiga jadi langkah yang pertama kita hitung dari ruas pertamanya seperti ini ini ada ruas satu ini satu ini ini satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan jadi pada ruas delapan seperti ini kita pilih kita pilih calon buah ataupun bakal buah untuk yang akan kita besarkan disini berarti ruas ke delapan ada dibuahkan satu disini satu sembilan kosong sepuluh kosong sebelas ada lagi disini ada lagi sebelas jadi pada ruas ketujuh kalau sananya ada kita rawat kita rawat dulu ini nanti apabila sudah sebesar telur ayam ataupun telur bebek baru kita buang semua yang tidak kita perlukan dan kita rawat paling banyak dua minimal satu jadi pada ruas ketujuh sampai ke ruas dua belas kita tinggalkan semua bakal buah setelah sebesar telur ayam ataupun telur bebek baru kita lakukan seleksi lagi seleksi kedua untuk menentukan mana buah yang lebih sempurna lebih bagus dan kita sisakan dua paling banyak dan satu minimal jadi seperti ini kita buang saja bro ini ada tiga kita pilih yang besar satu kita buang ini dua kita buang disini ada lagi di atas buang dan disini di atas sini kita sisakan satu daun disini ini bakal buah yang tinggal kita tinggalkan di ruas yang ke sebelas dan disini kita potong oke jadi tujuannya itu supaya nutrisi yang kita berikan dan diberikan kita berikan ketanaman fokus untuk membesarkan putih yang ada disini dan disini seperti ini juga ini buahnya kurang normal tapi kita biarkan saja ini ruas yang ke delapan tadi dan kita potong disini ini tidak disini kita potong jadi kita biarkan jangan dipotong disini bro nanti takutnya busuk dan rusak ke pangkal putih dan nanti putih kita dan kita potong disini supaya nanti busuknya disini hanya sampai disini saja ini pun seperti itu jangan kita potong disini jangan kita potong disini nanti busuk sampai disini dan merusak perkembangan putih dan kita potongnya disini minimal ada satu daun oke jadi setelah seperti ini kita lakukan semuanya kita seleksi dari ruas ke tujuh sampai ke ruas dua belas sisanya kita buang apabila saya bilang tadi putih setelah sebesar telur ayam ataupun telur bebek baru kita seleksi yang kedua untuk menentukan mana yang buah yang akan kita tinggalkan paling banyak dua dan minimal satu seperti itu ini kita berikan contoh lagi supaya jelas disini ada daun satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan jadi di daun yang sembilan baru ada putih seperti ini dan kita potong saja seperti ini disini kita potong lihat bro oke seperti itu dan sembilan sepuluh dan kita seleksi lagi disini disini ada ke sebelas disini kita potong ini ini ada dua buahnya lumayan banyak yang kembar nih bro kita buang saja kita tinggalkan yang besarnya kita buang yang kecil seperti ini kita buang dan ini kita tinggalkan dan disana pun ada juga jadi seperti itu kita lakukan seterusnya sampai selesai setelah buah melon kita sebesar tolak ayam baru kita seleksi yang kedua seperti itu caranya bro pesan dayanya ada yang mau ditanyakan silahkan bertanya di kolom komentar insyaallah kita bisa jumpa satu persatu tapi melupakan share like komen dan subscribe supaya channel kita lebih berkembang dan kita lebih semangat lagi dan membagi ilmu dan pengalaman cukup sekian subscribe channel ini untuk pesan selanjutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati